Jelang bulan suci Ramadan, pelayanan listrik di Kabupaten Tanjabara diharapkan tidak padam. Dewan Tanjung Jabung Barat mendesak PLN Kuala Tungkal untuk berbenah. Pelayanan listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun ke tahun terus menjadi persoalan. Pasalnya listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terpadam secara mendadak terutama dalam beberapa bulan terakhir. Sehingga hal ini mendapat keluhan dari masyarakat setempat. Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sufra Yogi Saiful, menilai manajemen PLN di Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus segera dievaluasi. Pasalnya listrik terpadam di jam-jam genting penggunaan. Yogi berharap pihak PLN mampu menjamin pelayanan listrik tidak padam pada bulan suci Ramadan yang tinggal hitungan hari. Sebab di tengah wabah pandemi virus corona saat ini, masyarakat diharuskan tetap berada di rumah. Apabila listrik terpadam, tentunya masyarakat menjadi resah terhadap pelayanan PLN. Buruk sekali ini pelayanan listrik masyarakat. Lagi dalam beberapa minggu ini mati luar biasa dan banyak kerugian-kerugian terjadi di masyarakat. Kita minta manajemen PLN diperbaikin lagi dan juga saya dapat informasi juga nih. Pimpinan PLN diduga sering pulang ke Jambi. Saya minta setai di Tunggal, lihat kondisi pelayanan PLN ini. Karena kalau PLN ini mati, semua kena dampaknya. Begitu jaringan air bersih itu juga pasti mati, dan juga pabrik operasional itu juga mati gitu kan. Apalagi ini mau menyambut pelambut suci Ramadan, tentu harus dioptimalkan lagi pelayanan ini. Saya takut nanti warga resah, warga gerah dengan kondisi listrik ini yang sering mati. Apalagi hari ini kita terkena wabah virus corona yang dampaknya luar biasa terkait masalah ekonomi, dan terkait masalah sosial, terkait masalah ritual-ritual ibadah. Itu luar biasa. Terima kasih telah menonton!